Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-rasilillahi amabaduh Pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan kali ini saya berkunjung di salah satu pesantren yang cukup besar, cukup megah di Sumatera Utara, yaitu pesantren Raudetul Hasanah dan saya akan berkunjung, berjumpa dengan seseku kita, senior kita, Ustadz Ilyas Tarigan beliau memiliki kisah perjuangan dalam menegakkan Islam, menebarkan Islam di Tanah Karo yang mungkin awalnya minoritas dan sekarang Alhamdulillah sudah mulai berkembang kaum Muslimin di Tanah Karo ini, berkat pertolongan Allah dari beliau dan tim-timnya dan kita mau tahu bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana teknik dakwah beliau sehingga hampir bahkan 2 ribu atau 3 ribuan orang, ribuan orang sudah masuk Islam lewat perjuangan dakwah beliau dan teman-teman untuk itu Pemirsa, saya penasaran bagaimana kisahnya yuk langsung aja kita jumpai beliau terima kasih telah menonton! 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 bahwa saya itu da'i, karena pendidikan saya bukan dari agama jadi nanti orang salah tanggap nanti orang pake panggil-panggil kia, ya apa kan da'i karena saya pendidikan saya dari parmasi saya parmasi ke jamada tahun 75, 73 keluar dari Jogja ini luar biasa ini, dari parmasi kemudian terjun ke dunia dakwah, mengajak orang dalam kebaikan iya, amin, amin, ya mengajak tapi anda mau tau latar belakang dulu nih Ustadz Ilyas Tarigan dulu lahir di Tanah Karo iya, tempatnya itu saya lahir di satu dusun kalau dicari di dalam map, gak ada itu itu dusun Simpang Pergendangan tapi saya merasakan bahwa dari situlah kebersaran yang betul-betul mengapakan mendidik saya saya lahir itu di di Simpang Pergendangan karena pada waktu musim mengungsi saya lahirnya di lubang perlindungan oh, mengungsi karena gunung meletus? bukan, tahun-tahun itu kan tahun agresi kedua agresi Belanda kedua jadi, enggak, bukan meletus agresi Belanda jadi kemudian maaf orang tua saya pada waktu itu ibu itu dalam keadaan hamil berat dari Kaban Zahe berjalan itu ke kampung itu di kampung itulah memang disitu salah satu tempat orang tua kan disitulah kami tinggal beberapa hari kemudian saya dilahirkan disitu di dalam lubang perlindungan itu dengan di apa kata kalau menurut orang tua itu dilapisi dengan daun pisang enggak ada apa yang mencari popok apapun payah karena situasinya memang apa gitu jadi sampai keluarga itu menyatakan sudah lah ditinggalkan saya ngapain nanti membuat mana tahu membuat beban gitu kan nah itulah itulah kehidupan saya kalau lahirnya kalau boleh tahu saat tahun berapa dulu lahir? saya lahir tahun pada 1947 47 iya iya saya dilahirkan disitu ya tadi saya sudah katakan mula-mula orang tua itu tinggal di kebenjahe sudah kemudian ke sana jadi saya lahir di kampung itu kampung simpang pergendangan dan dari situlah banyak ini keluarga-keluarga yang bersama-sama untuk membina pesantren ini Masya Allah oke set mohon maafnya Brastagel Tanah Karo itu kan dulu terkenal dengan minoritas Islam betul mohon maaf kalau boleh tahu Antum sendiri apakah termasuk orang yang seorang mu'alaf atau mungkin sudah Islam sejak lahir ya saya termasuk generasi kedua ayah saya yang baru mula-mula masuk Islam jadi kalau di dalam keluarga itu ada mereka ini ber apa namanya sepupu yang dari kampung itu yang kadang-kadang ke Medan ini mereka itu berdua dulu mula-mula yang memeluk agama Islam dan kemudian mereka itu belajar itu kadang-kadang dari dari kampung itu ke Aceh dia berjalan kaki ke Aceh jadi ke kota Cana itu barangkali mungkin berapa kilometer itu disana yang memberi nama sehingga akhirnya dulu namanya kalau ayah itu dulu waktu masih apa namanya waktu masih non-muslim namanya perang tarigan perang ya mungkin gak tahu sehentai apa mungkin karena dulu dilahirkan waktu perang atau apa gitu tapi itulah karena mungkin di pedesaan kan sering-sering dulu mungkin apa tapi itulah namanya tapi setelah diberi nama Husin Tarigan itu setelah setelah disampai dari Aceh itu oleh Tengku Hasan Hasan Sekedang itu awalnya kan masih ayah dari Ustadz yang baru masuk Islam kemudian beliau baru mulai mendakwahkannya ke keluarga-keluarga ya benar jadi dia mendakwahkan kepada keluarga itu dengan Bilhal artinya dia dia seorang yang suka untuk apa namanya perdagang keluar atau mengembara lah begitu kan kan itu pada tahun-tahun itu masih langka orang yang mau untuk keluar apalagi gak ada kenderaan kan jadi beliau itu sering sampai ke medan ini kadang-kadang pulang bawa oleh-oleh kepada keluarga itu dibawa oleh-oleh jadi keluarganya kan senang tapi kalau setelah dia sudah mereka mengetahuan di Islam pernah sempat dia di dikucilkan oh sempat dikucilkan sempat di dalam keluarga sempat dikucilkan tapi kemudian beliau ini dengan berlaku yang begitu itu kelihatannya menjadi akhirnya seperti yang saya katakan tadi bahwa keluarga ini terutama dari adiknya perempuan atau apa begitu sering mengapakan ayo makan di rumah tapi beliau ini menolak kenapa menyatakan bahwa begitu lah apakah dengan pengetahuan nyatuh tapi saya kira begitu lah pemahaman dia tentang apa itu bahwa kalau sudah Islam jangan lagi makan yang masakan orang yang belum Islam jadi dia bilang kami belum belum bisa memakan masakan dulu kalau kamu mau saya makan saya ada dulu disitu mau ada yang mau kalau tidak tidak langsung sambil-sambil berguru kalau kamu mau makan dia itu belum mau dia tinggalkan tapi besok datang lagi sering berulang tapi silaturahmi tetap dijaga oh iya tetap dijaga itulah dia yang apa betul walaupun dia tidak banyak bicara tapi silaturahmi dia jaga Masya Allah kemudian ini tadi ayah adalah seorang sosok yang luar biasa berda'wah dari keluarga nah apakah ustad dahulu itu dikader untuk dijadikan seorang da'i penerusku nanti seorang akan mendakwakan ke sebuah tanah karun orang dia juga bukan pendakwah kok hanya saja yang dia ingin kepada patuh bagaimana mungkin apa sehingga pernah ketika saya sudah SMA saya meminta kepada beliau itu untuk apa saya mau untuk belajar ke ke kontor ke kontor beliau mengizinkan tapi tidak ada dana tidak ada dana mau bagaimana aku mau ke sana udahlah aku mau coba karena yang seperti saya kemukakan tadi ada bapak dari sini yang dulu sering berdakwah ke karun itu dia bilang karena kalau kau mau ke sana beritahu mana tahu nanti mungkin bisa kita bantu jadi saya bilang sama bapak gitu tidak ada dana orang kos pun tidak ada bagaimana akhirnya yang tidak jadilah nah kemudian Alhamdulillah ada kakak dan abang yang waktu itu mengapakan sudah karena saya sangat meminta rasanya mau belajar kalau saya bilang kalau tahun 65 itu kan keadaan kan rawan dan saya sudah termasuk pada waktu itu sudah pada waktu SMA itu ya apapun tapi saya sudah memimpin para pelajar itu di tanah karo itu ya di dalam kegiatan untuk menghadapi gerakan 30 September itu jadi saya bilang kalau saya belajar sekolah nanti di Medan saya takut gak selesai karena apa teman-teman banyak yang apa sering mengajak saya nanti yang ya namanya kan setiap siapa mesti sering berkonisasi izinkanlah saya untuk bisa ke ke Jawa gitu kan agar agar jangan ter terpengaruh nanti dengan teman-teman tapi kemudian ya kesulitan di dalam biaya itu ya akhirnya mungkin entah bagaimana saya bilang sampai saya bilang udahlah kalau mungkin bisa saya untuk sampai bisa di Jawa saja udahlah mungkin kalau sudah tidak mampu lagi nanti tidak usah diapakan gitu saya akan berusaha sendiri dan akhirnya bisa sekolah ke Alhamdulillah kemudian saya bisa berangkat ke Yogyakarta itu naik kapal yang waktu itu bersama dengan lembu kapal sama sapi iya sama sapi di dalam itu berangkat ke sana mungkin paling murah atau ekonomis bukan pada waktu itu transportasi belum ada ada kebetulan kalau misalnya kebetulan kapal itu ada apa gitu kita ikut kita ikut dan sampai ke Jogja benar bisa sekolah artinya di sana testing kan masuk Alhamdulillah masuk saya pada waktu itu untuk testing itu saya memilih ada tiga yang pertama saya memilih kedokteran yang kedua saya memilih farmasi tidak tahu pun saya tahu apa farmasi tapi pokoknya orang bilang itu bikin obat-obat ya sudah lah sudah itu saya memilih yang ketiga itu adalah kehutanan kalau dulu barangkali mungkin dapat yang kehutanan itu barangkali sudah jadi orang hutan tapi ternyata yang dapat malah jadi saya mendapatkan masuk dulu mula-mula itu yang keluar pertama kali pengumuman di farmasi sehingga saya langsung mendaftar saya mendaftar begitu ya mendaftarkan sudah mengeluarkan biaya kemudian keluar kedua gelombang kedua dari fakultus kedetoran keluar nama saya tapi saya tidak berani lagi saya mengapa tidak ada lagi uang pendaftaran itu kan uang pendaftaran walaupun kecil pada waktu itu tapi bagi saya kan sudah sangat besar jadi saya terus di fakultas farmasi itu sampai lulus sampai lulus alhamdulillah ya saya cukup lama juga digodok disitu kemudian kok bisa tertarik dalam dunia dakwah mengajak orang dalam islam itu ada ceritanya gak saya melihat bahwa apapun dia akan dengan sering bertemu dengan keluarga yang barangkali mungkin masih kurang di dalam agama dan apa cerita-cerita dengan apa namanya keluarga yang ada disini pada waktu itu gimana kita apa disana karena keluarga kami juga masih banyak yang belum muslim banyak juga yang muslim juga masih ya namanya kurang pendidikan kan gimana kita apa oke kita coba untuk bisa sama-sama dengan apa itu bersama-sama dengan keluarga ini sering ayo kita ke kampung mula-mula diawali dengan apa namanya sambil rihil halah sambil jalan-jalan kita ke kampung sudah itu di kampung itu kumpul-kumpul begitu kita datang ayo bagaimana kita bisa apa apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kita ajak saudara-saudara kita sehingga akhirnya banyak yang mulai tergerak hatinya ada beberapa apa-apa begitu kami mau masuk Islam ayo dibuatlah penitianya sehingga barangkali kalau pada tahun antara pada tahun 82 eh 80 sampai tahun 90 itu itu ada kita bisa lebih kurang diberikan kesempatan untuk mensahadarkan apa itu lebih kurang 2000 berapa orang 2000-an itu dulu tahun 80-an iya tahun 80-an ya dan ada 13 masjid yang kita bangun di Tanah Karo itu ya Masya Allah berarti luar biasa nih Ustaz ya dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz bincang-bincang kita bagaimana perjuangan dakwah antum dahulu di Tanah Karo ya sehingga Tanah Karo itu menjadi seperti sekarang dan sudah banyak orang yang Alhamdulillah yang Islam bisa dibilang walaupun masih belum keseluruhan tapi setidaknya lebih berkembang daripada zaman dahulu nih Ustaz oke pemirsa insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana perjuangan dari Ustaz Ilis Tarigan ya kita akan dengarkan nanti insya Allah setelah jeda yang mau lewat berikut ini bersama kami di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Ustaz Ilyas Tarigan seorang pejuang dakwah di Tanah Karo hampir sekitar 2.000 orang dari antum katakan iya bersama teman-teman bukan saya sendiri arti dengan tim iya dengan tim dengan teman-teman yang kita sering ke lapangan itu saya tidak tahu tepatnya itu karena hanya ada kita yang mengadakan beberapa kali penghitanan menghitan masal atau termasuk sahadat masal begitu dan itu yang terhitung itu 2.000 kalau mungkin dari awal antum berdao sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 3.000 iya kalau misalnya dihitung itu barangkali yang terutama yang pada waktu itu yang kita sering rame-rame itu itu kan dia kan sifatnya sahadat masal bisa satu desa satu desa kadang-kadang dalam satu desa itu bisa beberapa orang masuk artinya mungkin ada yang 100 ada yang mungkin 50 kalau boleh tahu dulu metodenya seperti apa sih yang antum terapkan sehingga kalau bisa berbondong-bondong masuk Islam jadi barangkali metode dakwah kami ini biar mungkin Ustaz tahu bahwa kita datang ke desa untuk bisa bersilaturahmi silaturahmi dengan keluarga dengan siapa pun itu kemudian kami dulu timnya itu ada dia yang memang dalam bidang agama berbicara tentang bidang agama terutama setelah kedatangan Ustaz Farouk Sanusi dia sering lakai memapakan kami ajak sudah itu ada kalau di Karo itu ada yang apa dulu dia bertugas di kuah yang dia apa itu yang sering kita ajak untuk menyampaikan tentang agama kami dari belakang main tim buka jalan iya tim buka jalan dan apa dan tim membawa mereka-mereka ini kan mereka yang berdakwah apa gitu kemudian kita di lapangan itu karena pada umumnya di masyarakat Karo ini mereka itu lebih senang dikede kopi jadi ada pun kegiatan apa demikian itu kita berbicara dakwah di apa gitu banyak juga dikede kopi nah kita juga ada yang dikede kopi itu sambil silaturahmi disitu ngobrol-ngobrol ngobrol apa begitu kan begitu dia jadi kalau kita lihat pada waktu apanya itu saya melihat bahwa mereka ini melihat dengan ada mungkin ada ketertarikan dan ada apa sehingga ada berbondong-bondong mereka termasuk Islam oh gitu berarti kelebih banyak itu dakwahnya dikede kopi gitu bukan kalau saya melihat yang berhasil itu yang itu kalau misalnya dakwah cerita di depan apa itu kan belum tentu didengarkan orang artinya dengar pun hanya cerita masanya tapi cerita-cerita itu kan kita kan bisa berinteraksi berinteraksi begitu bagaimana apanya terutama kita menanyakan apa sih keyakinannya kenapa-apa mau kemana nanti dalam hidup ini nanti kalau setelah hidup apa selanjutnya itu kalau orang tua kita apakan gitu kan dia akan tertarik bagaimana apa nanti yang akan dibawa untuk pulang kan ini kan kita hanya dalam perjalanan ini kan kita hanya singgah sebentar di dunia ini kan kira-kira begitu dia jadi mereka tertarik ya tertarik dengan dengan apa gitu sehingga mereka itu ya satu dua sehingga ada yang berkelompok-berkelompok masuk Islam masuk Islam Masya Allah itu namanya da'al pasti ada tantangan pernah diusir pernah di ancam bunuh oh ya kalau misalnya di ancam bunuh itu kan kita datang ke keluarga kita kan mana ada yang yang mengancam begitu kan kita datang karena apa dan kita ya itu tadi sistem apanya bahwa kita membawa dengan dengan membawakan dengan dengan perilaku yang baik sudah itu tapi kalau dikatakan ansaman apa begitu itu kita di dalam berdakwah demikian itu itu pada waktu itu sudah sempat ketika kita datang kesana satu mobil ada yang menyiringi tiga mobil dia membentuk mungkin di samping tak di mana-mana begitu ada orang-orang tua dikumpulkannya anak-anak yang dikumpulkannya satu kelompok ada remaja dikumpulkannya satu kelompok itu sudah sampai pernah begitu karena mereka mungkin khawatir ini semua umat ter apa sampai pernah ada kawan yang naik angkot bercerita-cerita karena dia membawa buku Bible dikira mungkin apanya dia ada di situ mereka ada pendeta di situ cerita ini sementara kalau mereka terus begini kegiatan dakwahnya habis semua domba kita itu itu pernah ada dan ya apanya kita begitu jadi membawa itu kemudian kalau terakhir kita kan bawa ada mahasiswa yang kita bawa sana ada yang apa namanya untuk mereka itu untuk bisa tampil barangkali mungkin bisa memberikan pembelajaran kepada apanya dan kalau yang akhir-akhir ini kita kan membawa ada mahasiswa itu beberapa lama apalagi bulan Ramadhan misalnya dititipkan di beberapa desa begitu kan bisa tertolong masyarakatnya Masya Allah Ustaz ini kan antum hidup dalam lingkungan yang mohon maafnya minoritas dulu dahulu kan Ustaz apa sih yang membuat apa ya antum itu bisa tetap istiqomah berdakwah kan tuh banyak anak-anak muda mungkin yang seusian antum dulu ya mereka mungkin ya yang penting asik aja mau mabok-mabokan ya kesana kemari gak tentu Wallahualam kalau itu yang ditanyakan saya gak tahu itu hanya barangkali mungkin anugerah dari Allah saja itu karena hanya saja kalau saya melihat bahwa karena ketika saya waktu masih pelajar saya sudah sempat untuk berjuang di dalam Islam ini begitu apanya itu sehingga di dalam kalb itu apa saya harus tetap memperjuangkan ini inilah agama dan inilah keyakinanku apa yang bisa kita dapatkan apa yang kita lalui kan itu karena terus terang saja saya juga bukan seorang apa namanya bukan ilmu saya gak ada di dalam belajar agama di barangkali mungkin sholat saja mungkin pada waktu itu masih apa namanya ya mungkin belang-bonteng lah kalau istilah apa-apa itu kan ya kalau waktu masih pelajar apa-apa begitu terus terang saja kalau saya mulai mengenal apa demikian itu ketika saya sudah SMA walaupun pada waktu kecil saya sudah sudah mengajar belajar mengaji di waktu karena saya di SMP-nya SESD SMP-nya saya di daerah di daerah kota Cana sana jadi kan kota Cana kan daerah muslim jadi ya ada membaca belajar begitu itu saya sudah hanya sekedar belajar tapi dikatakan apa enggak bagaimana guru kita pun barangkali mungkin masih ya namanya guru desa mungkin ada enggak nasihat-nasihat dari mungkin guru antum dahulu atau teman yang membuat antum termotivasi untuk tetap istiqamah yang pertama ya jelas adalah teman-teman yang sama-sama seperjuangan begitu kan kita kan sudah sudah bertekad sama apa kemudian kalau saya melihat terutama dari almarhum ayah yang dia pesankan kepada saya itu saja waktu ketika pertama saya mau berangkat ke Pulau Jawa dia pesankan karena saya waktu itu mau minta juga apalah mungkin bisa saya bawa bekal ya karena mungkin barangkali mungkin waktu itu mungkin ayah mau punya simpanan apa enggak karena saya dengar dari orang-orang dekatnya itu mereka itu menyatakan bahwa ayah kamu itu punya simpanan yang dulu sangat desgani waktu masih mudanya itu saya minta enggak nah itu yang jelas coba kamu apa jaga sholat kamu insyaallah sudah sudah aman itu saja saya pesannya jaga sholat jaga sholatnya itu sudah apa jadi saya teringat mengampakkan itu bahwa barangkali mungkin ketika dia apapun berada itu sholatnya itu lah yang menjaga dia dan itu yang saya dengar bahwa pada waktu pernah dia di satu desa ada acara kematian keluarganya lah ada kematian begitu kemudian dia pas pada waktu sudah mendekati maghrib pergi ke sungai pergi ke sungai dia mengambil buduk dan apa untuk sholat disitu dia dulu memang membiasakan dia dirinya itu untuk ajan sebelum apa dia ajan walaupun dia sendiri jadi kemudian setelah pulang dia saudaranya yang apa itu menanya apa kamu yang kamu buat ini dan apa ini kenapa aku tidak ada apa-apa kok orang apa yang saya apa namanya yang piaraan yang saya pelihara itu kok semua hilang tidak berani pulang ya apa rupanya aku pelihara dia yang bertanya biasanya kalau sudah ada peliharaan itu makhluk-makhluk halus makhluk-makhluk halus ya nah itu jadi saya mengambil apa-apa itu bahwa hikmah itu barangkali mungkin dia melihat begitu itu makanya dia tetap mengapakan kepada saya cuma itulah pesannya waktu saya mau mau sekolah juga udah kalau apa saja jaga sholatmu insyaallah aman maksud itu penjagaan yang lebih luar biasa lagi dengan menjaga sholat maka tidak ada gangguan-gangguan baik makhluk halus dan lain sebagainya jadi itu saja lah mereka mungkin yang dibekali kepada saya dan itu membekas di hati oh iya dengan apapun kemudian setelah saya mulai sedikit-sedikit belajar apa begitu oh rupanya sholat itu sangat menentukan di dalam hidup ini ketika saya mahasiswa kan ada bergaul dengan teman-teman apa gitu kan oh iya dan tidak tahulah saya apa masalahnya sehingga ketika saya mahasiswa itu guru agama menunjuk saya sebagai sebagai asistennya asisten agama dimulai dari saat sudah tingkat dua itu sudah menjadi asistennya dalam guru agama itu masya Allah biasa ini artinya memang seorang sosok ayah itu bagian itu adalah seorang inspirasi ya masya Allah selain dari ayah ada lagi mungkin itu yang saya lihat ada satu orang ayah dari waktu itu dari langkat yang pernah dia menjadi menjabat sebagai apa di kantor gubernur itu yang sering berdakwah ke Tanah Karo itu Pak apa apa Pak Ginting aduh namanya kok biasanya lupa ya itu itu karena saya melihat perjualannya itu saya sering mengikuti dia sampai-sampai untuk berdakwah itu apapun dia jual sehingga pernah ibu itu istrinya mengapakan tolonglah beras tidak ada di rumah itu sampai begitu dia ini tapi Bapak itu tidak pernah nampak apanya bahwa untuk berdakwah kalau sudah diapakan sudah diadakan awal ini mau ada pengislaman apa gitu beliau itu tidak berpikir sudah ayo jalan gitu saya lihat itu salah satu yang yang membekas di hati saya sampai sebegitunya dia berjuang dia berjuang itu sampai kan ibu di rumah di medan dia tinggalkan di medan sampai kan tidak ada apa-apa di rumah kepada kawan padahal Bapak ini sudah mau berdakwah ini kan satu apa yang apa sekali bagi saya dari situ termotivasi untuk berdakwanya harus begini kalau saya belum sempatlah sampai seperti beliau itu tidak pernah saya berani meninggalkan istri itu tidak ada beras di rumah tapi saya tidak tahu apa mungkin ada atau tidak tapi tidak pernah di rumah tidak pernah bilang tidak ada beras Masya Allah luar biasa itu pemirsa luar biasa dan setelah beberapa tahun Ustadz berdakwah dan hasilnya sekarang ini mulai nampak dan insya Allah nanti kita akan ceritakan apa saja ini salah satu dari hasil-hasil dakwah dari Ustadz Ilyas Tarigen insya Allah setelah jeda berikut ini kita akan kembali bersama kami di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Ustadz selama berpuluh-puluh tahun Antum berdakwah di Tanah Karo sudah berapa masjid seingat Antum yang telah Antum dan tim dirikan Alhamdulillah kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 14 14 masjid termasuk salah satu diantaranya ini yang mungkin apa yang sering dilewati antara medan Medan Tanah Karo ini di daerah Pancur Batu itu masjid masjid apa masjid umi umi umul mu'minin hadijah yang sebelah kanan sebelah kanan betul oh sering kita mampir iya sering mampir itu nanti apa itu itu yang apa yang itu adalah mempunyai satu kesan tersendiri bagi saya karena pada waktu pada awalnya bagaimana pembentukan masjid itu memang mempunyai apa namanya bagi saya sangat bersejarah kenapa karena itu masjid mulai dari tanahnya sama apa itu dari atas agama Saudi Arabia Masya Allah pada waktu itu adalah Syekh Ibrahim ketika beliau itu ke Medan waktu itu saya bawa Rihlah ke Tanah Karo di kami sampai sekitar jam-jam setengah sepuluh jam sepuluh di tiang layar saya mengajak apa itu untuk bisa melihat masjid yang ada di dalam karena waktu itu masih di dalam masjidnya belum di pinggir jalan besar belum masih di dalam dan itu di berseberangan dengan masjid itu kandang hat babi Allah jadi saya bawa untuk apa gitu umat disitu pada waktu itu ada beberapa orang di masjid itu karena saya bilang saya akan apa mana tahu nanti ada Syekh itu ada waktu mungkin sehingga di tempat masjid itu mana tahu nanti rejeki untuk bisa mengeluarkan masjid kan gitu Alhamdulillah ketika dia melihat itu jam-jam setengah sepuluh jam sepuluh itu sedang sedang memberi makan babi itu itu suaranya wik 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 itu kan apa itu kan saya bilang itu babi Syekh yang apa kenapa kok demikian proses hanya ada parit batasnya kenapa kok begitu umat itu mengatakan ini cuma kemampuan kami Syekh jadi beliau itu langsung bertanya pada itu ada tanah di luar yang dijual ada tanah di luar yang dijual ada Syekh tapi mahal coba kita lihat jadi waktu kami mau menanjutkan perjalanan dilihatlah keluar dilihat di luar ditunjukkanlah ini ini dijual saya waktu itu kalau saya tidak salah ditawarkan sekitar 40 juta 40 juta jadi oke lah apa bisa nanti dibangun disini masjid saya bilang pada waktu itu Insya Allah kalau Antum tidak percaya Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan nanti Antum saya dudukkan bersama dengan bupatinya disini pada waktu perletakan waktu pertama oh ini kan saya belum kenal Pak Bupatinya pada waktu itu nekat nekat terus kami jalan sepanjang jalan itulah selalu dipertanyakannya apa sudah kena kepada coba ditawar katanya sama masyarakat disitu kan apa sudah ada mereka jawab apanya bagaimana Pak belum saya lanjut terus sampai sana terus sampai pulang apa sudah ada beritanya belum saya jadi jadi begini saya besok pulang nanti kalau apa kontak saya bagaimana apanya besoknya beliau itu pulang nanti saya datangi ke masyarakat disana kan bagaimana sudah tanah masjidnya yang tanah yang mau di apa dibeli belum ada mana kami berani menawar orang apapun tidak ada dipegang siapa yang berani menawar tidak ada berani oke lah kalau gitu akhirnya sama-sama lah kami dimana yang punya sama-sama lah kami menanya menawar dan apa kalau saya tidak salah waktu itu harganya itu ditawarkan 35 akhirnya 35 juta dari 40 kami tawar 35 saya sampaikan sama Sheikh Ibrahim ditawar gini saya tawar lagi saya bilang tidak apa kalau misalnya Sheikh yang hanya bisa membantu gitu sudah waktu itu dia bilang 30 kalau saya membantu 30 sudah 30 juta nanti kami cari yang lain agar bisa tanah itu akhirnya dipenuhinya tanahnya itu kemudian pada waktu saya kan sudah berjanji untuk perletakan batu pertama bersama-sama dengan apa tidak pada waktu saya ingat waktu itu sekitar 25 ramadhan 25 ramadhan ketika itu saya ditelepon kapan itu mau kita letakkan batu pertamanya saya saya belum belum kenal sama bupatinya bukan hanya saya cari-cari informasi apa gitu bagaimana dapatlah saya informasi bagaimana untuk bisa karena sebelumnya sudah saya masukkan surat surat sudah saya masukkan untuk bisa audiensi kan bulan ramadhan pejabat kan tidak ada yang di kantor karena banyak banyak yang mau bertamu jadi tidak ada diberikan waktu mungkin sekitar satu minggu katanya saya sudah berkata saya nanti lapan sawal mau keluar negeri jadi akhirnya Alhamdulillah bisa Alhamdulillah bisa karena setelah dapat apa begitu ada kebetulan saya dapat informasi iparnya Pak Bupati dikenalkan dan memang saya sudah kenal tapi tidak tahu saya buat itu ipar Bupati saat dia akan berdekatan gini insya Allah akhirnya dia nanti dua sawal kita ke rumah ke rumah beliau ke rumah dinasnya karena dia open house disitulah langsung berkomunikasi disitu langsung berkomunikasi tapi itu juga masih mempunyai apa kan kan beliau itu ada kesibukan kesibukannya karena ada saya nanti tanggal sekian mau ke Bali mau begini gitu kan karena kalau enggak saya berjanjinya kan Bupati ya bukan apa buatkan saya surat katanya kan buatkan surat nanti kan siapa nanti apa saya mungkin wakil saya suruh kesana katanya wah tidak ternyuh juga ini kalau kita begini tapi akhirnya dia apakan pendek cerita pada waktu itu akhirnya pas pada waktu apa demikian itu beliau menyatakan ketika kami mau pulang dia apakan coba beritahu nanti apa hubungi kamenak ketika itu saya langsung hubungi kamenak kamenaknya pada waktu itu melalui ada seorang ustaz yang pada waktu itu punya nomor HP Pak kamenak itu jadi di teleponnya saya bilang saya mau menghadap pesan Pak Bupati saya harus menghadap Bapak karena mau mengadakan perletakan batu pertama masjid di tiang layar kalau sudah oh iya nanti Senin katanya kalau saya tidak salah kami harus Sabtu ke rumahnya Pak Bupati Masya Allah akhirnya Alhamdulillah 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 dan selain itu juga ustaz selain dari bangunan masjid tentunya ada juga tempat-tempat pendidikan yang telah hantum diri kan salah satunya adalah nih pesantren raudah ini pesantren raudah ini Alhamdulillah itu kami kan yang tim selalu berda'wah jadi ini karena kegiatan-kegiatan dakwah itu kita sering berdiskusi ini kita sering ke kampung apa begini nanti siapa yang menggantikan kita akhirnya oh udahlah kalau begitu kita apakan untuk di tempat kita diusahakan untuk lembaga pendidikan ke sekolah pada waktu itu guru kami adalah Ustadz Usman Husni guru untuk orang-orang tua untuk bisa kami belajar lah jadi kami minta untuk apa oh lebih kurang 6 bulan barangkali untuk mengapakan berat itu membangun sekolah bukan gampang itu yang saya apakan berat itu membangun sekolah tidak sembarangan kita membangun sekolah itu jangan 6 bulan tapi akhirnya pada satu hari dia menyatakan siap untuk bisa menjadi guru untuk membangun sekolah itu makanya mulailah kita untuk berpikir untuk bagaimana apa disini itulah mulai merintis pembangunan sekolah dari dulu mulai dari kita bangun ini dari dinding papan lantai semen atap seng awalnya di dalam di dalam diskusi-diskusi kami untuk membangun itu adalah kita mulai dengan dinding tepas lantai tanah atap rumbia begitulah waktu kami rapat dalam apanya itu untuk membangun itu tapi alhamdulillah jadinya karena pada waktu itu ada medan plaza itu dulu baru siap dibangun dia kan punya bahan-bahan apanya itu yang sisa bukan-bukan sisa apa namanya itu yang digunakan mal-mal itu itu kan sudah kalau orang kan tidak mau apa lagi kan jadi pada waktu itu ada satu orang kita anggota badan wakab itu yang apa yang bekerja di PU saya tanya gimana kira-kira bisa mungkin tidak kita minta mal-malnya itu beliau itu menanya untuk apa saya masih ingat betul itu kata-katanya apa mau buat kandang kambing enggak saya mau buat kandang manusia sama seperti yang kita kan sudah putuskan mau membangun sekolah itu kan itu bisa dimanfaatkan oh langsung beliau itu positif tangkapannya dan tidak lama setelah itu dikirimlah kemari bahan-bahan itu barangkali mungkin mendapatkan dapatlah tiga lokal jadinya dinding papan bekas tapi sudah lebih kuat kenapa karena sepakas-pakas semen kalau sudah di chat oh bukan main kalau kami dulu bangga kali itu hanya saja sudah tidak ada lagi sisanya tidak ada lagi peninggalan tidak ada peninggalannya sekarang sudah sebesar ini dan selain santrin rodo banyak sekolah lagi ada beberapa yang barangkali mungkin kita ikut membantu untuk menyusuri antara lain barangkali mungkin as-sunnah itu itu juga barangkali kenapa bisa saja ditanya sama Ustaz Muslim Ustaz Muslim tapi yang paling tahu disitu adalah Ustaz Indra karena Ustaz Indra guru yang pertama disitu Ustaz Muslim murid pertama kan waktu itu dimula-mula dibangun di Tanjung Anom itu salah satu diantaranya yang ikut membantulah bagaimana prosedurnya sehingga apa saya berbicara pada waktu itu kepada Syekholid ketika beliau itu minta ikut memapakan di Yayasan Erisalah itu saya bilang enggak enggak usah silahkan ayo ikut-ikut saya bilang oke kalau mau untuk membangun apa itu nanti ada daida yang dikirim ke Tanah Karo atau kemana misalkan kalau hanya sekedar untuk dididik menjadi dia itu berilmu tapi hanya untuk dirinya sendiri saya kira terlalu capek kita mengampakan itu itu waktu itu saya kemuka sama Syekholid tapi kemudian barangkali mungkin karena di dalam apanya mungkin beliau itu kan jarang sudah kemari ya sudah apa tapi yang saya lihat bahwa banyak sekarang dikirim juga daidai kan Masya Allah luar biasa masih banyak lagi mungkin tempat-tempat tahfiz ada tahfiz ada yang sekarang yang ada ada itu di rumah sekolah alam dulu dulu sekolah alam medan raya sudah itu ada sekolah sekolah alam plus tahfiz itu yang sekarang dituntungan sudah itu ini rumah tahfiz Ibnu Kasir ini di dekat di sini itu barangkali mungkin yang bisa saya apakan dan sudah ribuan da'i mungkin mereka lahirkan amin mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan amin mudah-mudahan cuma itulah yang kita harapkan lagi apa lagi yang diapakan di dalam masa mendekati sudah usia-usia sudah tua begini dan kegiatan anda sekarang kegiatan saya sekarang MC ngomong cucu tapi ya begitu kadang-kadang sekali-sekali masih ada juga kekaru ada kerinduan juga mungkin ada ada satu hal yang kita ingin barangkali mungkin bisa juga menjadi salah satu apa itu masjid yang di Kutambelin masjid di Kutambelin itu pada waktu itu kan pada waktu kedan gempa rusak rusak pada waktu itu sudah itu saya waktu sudah selaturahmi ke situ Ketua BKM-nya bilang ini sudah rusak sudah sudah dikunjungi Pak Bupati tidak apa dan akhirnya akhirnya kemudian kalau gitu saya mencoba untuk mencari kepada teman-teman ini ada keadaan begini dihubungkan oleh kawan itu kepada salah seorang donator yang bisa membantu Pak Ihsan saya Pak Ihsan itu pada waktu itu melalui telepon ada begini begini mula-mula dia pun tidak percaya ngapain orang Medan minta apa tapi kemudian dua tahun setelah saya dia datang ke Medan dia bilang saya sedang mau ke Medan ini dimana kita bisa bertemu saya langsung jawab bapak tinggal dimana saya datangi rumahnya jadi kaget dia dia pikirnya mungkin masih muda kan rupanya muda juga dulu dulu kan muda juga dia kaget jadi cerita-cerita gitu kalau gitu kita lihat Medan itu dikirimnya lah konsultannya ke sana dilihat memang karena Medan itu yang sudah pada waktu itu sudah semua tiang-tiang terbelah dan yang lebih dahsat lagi rupanya rupanya besi sama besinya tidak diikat oh jadi lepas jadi kan kalau gak diikat begini kan begitu apa kena gonsangan kan memang langsung apa dia itu ketahuan ketika sudah dirobohkan kan jadi tukangnya melihat bapak lihat lah itu bagaimana apanya untung lah ini kita renovasi kalau tidak barangkali mungkin sekali lagi gempa kebetulan sedang orang di dalam runtuh ini mungkin terakhir karena waktu kita sudah habis terakhir mungkin nasihat untuk kita para da'i yang bagaimana caranya bisa tetap istiqamah dan tetap berjuang dalam dunia dakwah saya berpikir bahwa sekarang kan banyak para da'i yang banyak berilmu tapi janganlah menganggap bahwa kalau sudah punya ilmu orang lain dianggap lebih kecil itu kan menjadi kesombongan dalam diri itu kan Allah kan tidak senang dengan orang yang sombong kalau misalnya merasa bahwa oh aku sudah ini saya melihat mohon maaf banyak da'i-da'i kita sekarang itu merasa bahwa dia sudah lebih berilmu dari orang lain memang betul berilmu tapi tidak beradab itu yang berbahaya itu yang saya khawatirkan kalau ke kampung ke desa-desa kita berilmu tidak beradab itu tidak akan mungkin bisa berhasil jelas tidak akan mungkin bisa berhasil sehingga sering terjadi di pedesaan itu bisa terjadi benturan apalagi mungkin macam-macam dia banyakkan itu jadi saya berpesan hanya itu saja apapun dia kita agar bisa istiqamah ya gunakanlah ilmu kita itu yang betul-betul bisa membantu orang lain tapi bukan untuk menganggap bahwa orang lain itu rendah terima kasih terima kasih nasihatnya dan pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah berbagi kisah dan menginspirasi kita semua bahwasannya ini loh kita harus berjuang dalam dunia dakwah ini untuk bekal akhirat kita nanti amin nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua subhanakallah mabihamdika syadwal ilah ilah astagfirullah walaikas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh